Pemirsa Apriyadi alias Sirin yang berusia 29 tahun penjual pop ice warga RT13 RW4, Kelurahan Kelapa, Kejambatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, menjadi korban pengeroyokan pada Senin 8 Juli 2024, tengah malam, di Jalan Raya Perbatasan, Desa Dendanggacung. Korban diketahui merupakan bujangan, diajar sekelompok pemuda hingga akhirnya meninggal dunia. Selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Reki Pratama, Wartawan Bangka Pos. Rekan Reki Pratama, silakan laporkan selengkapnya dari Anda, kan? Baik, Yustina dan Pemirsa Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan pada siang hari ini, hari Selasa, tanggal 9 bulan 7 tahun 2024, di mana terkait update informasi dugaan pengeroyokan yang menjadi korban Apriyadi alias Sirin, 29 tahun, yaitu merupakan warga dari Kelurahan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat, diduga menjadi korban pengeroyokan yang menyebabkan ia meninggal dunia pada Senin malam, usai menonton acara musik Orgen Tunggal di Desa Airbulin, Kecamatan Kelapa, di mana dari hasil informasi yang kami dapatkan di Polres Bangka Barat, di mana sejak semalam telah diamankan sebanyak 12 pemuda yang berasal dari Desa Kacung, Desa Dendang, dan Kelapa, yang diduga melakukan penganian terhadap korban. Tapi belum disampaikan berapa jumlah tersangka dari 12 remaja dan pemuda yang diamankan oleh pihak kepolisian dari Polres Bangka Barat. Pihak polisi mengatakan bahwa mereka telah melakukan prarekonstruksi dengan tujuan untuk melihat kejadian awal, penyebab kematian, dan peran-peran masing-masing pemuda yang melakukan pengeroyokan terhadap korban Apriyadi. Selain itu, pihak kepolisian dalam prarekonstruksi telah menggelar 12 adegan di mana di pertengahan adegan ada sejumlah pemuda yang memberikan cont, yang memperlihatkan perbuatan, yaitu melakukan pemukulan terhadap korban menggunakan balok kayu. Yang diduga pelaku ini meninggal dunia karena adanya trauma di bagian kelapa, di bagian kepala, yang menyebabkan Apriyadi atau korban sirin ini meninggal dunia. Dan juga berdasarkan hasil pisum dari Pukos Mas Kelapa, menyampaikan bahwa trauma di kepala yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sementara untuk modus, untuk modus dari kejadian ini masih didalami oleh pihak kepolisian, dan diduga modusnya karena adanya perselisihan atau cekcok antar kelompok pemuda di desa yang ada di Kabupaten Bangka Barat. Dan selain itu, tersangka juga belum ditetapkan oleh pihak polisi karena mereka masih melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap peran-peran dan penyebab dari terjadinya pengeroyokan yang menyebabkan Apriyadi alias sirin, penjual pop-ass, ini meninggal dunia. Namun saat kejadian, Apriyadi alias sirin ini tidak menjual pop-ass, dia hanya mengikut rombongan dari rombongan temannya yang ingin menonton musik Orgen Tunggal di wilayah Airbulin, kecamatan Kelapa pada Senin malam lalu. Setelah mereka pulang dari menonton itulah terjadinya pengeroyokan yang mengibatkan Apriyadi alias sirin meninggal dunia karena motor yang dikendarainya kehabisan bensin dan menjadi bulan-bulanan oleh kelompok pemuda yang melakukan penganian terhadap dirinya. Mungkin itu sementara, Yustina, informasi yang kami dapat sampaikan dari Polres Bangka Barat, Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Bangka Blitung. Kembali ke Yustina. Terima kasih, Riky Pratama, Wartawan Bangka Post. Selamat bertugas kembali. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.